Seberat 20 kg narkotika jenis ganja berhasil diamankan Polreskirom, Polda Papua saat melaksanakan patroli dialogis 5 orang pelaku juga terus diamankan dan 3 di antaranya merupakan warga negara asing. Kepolreskirom AAK BP Kristian Air didampingi kasat narkoba Polreskirom Ibtu Andrian Fatih. SK Barik mengatakan bahwa penangkapan terjadi pada hari Senin 2 Desember malam di Jalan Transpapua Kampung Warquada, Arso. Terkait hal tersebut, informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Papua. Tandial Sumbiring, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Adila. Kepulres, benar sekali Polreskirom berhasil mengamalkan 5 orang penyeluduk narkoba serta menyita barang bukti 20 kg ganja di perbatasan Papua-Nugini. 5 pelaku ditangkap ketika polisi melaksanakan patroli di Jalan Transpapua, Kampung Warquada, Arso, Kota, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Kepulres Kerom AK BP Kristian Air mengutapkan, kelima pelaku yang ditangkap berinisial AW, IT, serta 3 warga negara asing asal Papua-Nugini, yaitu JK, EY, dan EW. Kelima pelaku ini terbukti menyeludupkan ganja dari Papua-Nugini ke Indonesia melalui Jalan Darat Distrik Arso Timur, Kabupaten Kerom. Kemudian pelaku menggunakan mobil rental untuk dibawa dan diedarkan di wilayah Jayapura. Dalam jumpa pers kemarin, Kapolres Kerom menjelaskan bahwa penangkapan terjadi saat tim Samapka melaksanakan patroli, salah satu petugas mencurigai sebuah mobil berwarna abu-abu dan langsung melakukan penggeledahan. Saat dilakukan penggeledahan di TKP, ditemukan dua tas berukuran besar dan satu buah karung beras yang isinya ganja kering. Setelah itu, kelima pelaku beserta barang bukti serta mobil yang digunakan diserahkan kepada Satuan Res Narkoba, Polres Kerom untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 111 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana seumur hidup atau penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda sebesar 8 miliar rupiah. Sekian laporan yang bisa saya sampaikan adalah saya kembalikan lagi ke studio. Baik, terima kasih. Untuk informasi legapnya, silakan bertugas kembali. Ribu dorus, berikut kami tampilkan wawancara persomba AKBP Kristiana Air, Kapolres Kerom. Berikut untuk tayangannya. Patroli di arah Purwana, kemudian melihat mobil yang mencurigakan mobil Avanza warna abu-abu dan berkoordinasi dengan kasar narkoba. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, dihentikan mobil tersebut, dilakukan pemeriksaan, ternyata di dalam mobil tersebut ditemukan ganja dalam jumlah yang cukup banyak. Di sini ada 18 bungkus plastik ukuran besar, yang dibungkus pelakban warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja. Kemudian ada 272 bungkus. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!